Jati gede, ku jati gede kiwari gesengabuki, ku jati gede ayena puguh nyatana, pangwangunan lain ukur kabutuhan, pangwangunan saukur muda gahayang, teng teingen sarakah kabinabina. Bendungan jati gede yang dibangun di lima kecamatan kabupaten Semedang, Jawa Barat adalah waduk kedua terbesar di Indonesia setelah waduk jati luhur. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengairi irigasi kawasan pertanian di lumbung padi Jawa Barat seperti Kabupaten Majelengka, Indramayu dan juga Cirebon. Delapan tahun berselang setelah penggenangan pertama ketika debit air jati gede sedang menurun, kita bisa melihat lagi sumur dan juga puing-puing bangunan yang menandakan adanya jejak kehidupan di masa lalu sebelum jati gede ditenggelamkan. Kawasan ini dulunya adalah desa permukiman, kemudian juga salah satu pusat perputaran uang yang didalamnya terdapat lahan pertanian, pasar dan juga area peternakan. Dan kawasan ini pula terdapat lebih dari puluhan situs arkeologi didalamnya. Proyek bendungan jati gede yang menghabiskan dana hingga 6,2 triliun rupiah ini terlaksana dengan menggusur lebih dari 11 ribu keluarga di 28 desa. Pemerintah mengalokasikan dana senilai 800 miliar rupiah dari DIPA APBN tahun 2015 untuk biaya ganti rugi. Meski demikian, banyak keluarga terkena dampak yang merasa uang kompensasi tidak sepadan. Abah Awil dari desa Paku Alam salah satunya. Tumpukan bata dan kayu ini adalah sisa-sisa rumahnya yang masih bisa ia selamatkan. Bah bisa cerita nggak dulu tuh dapet ganti ruginya berapa? Ganti ruginya waktu itu 28 ribu, 300 ribu dari preketi gede itu. Nah, setelah itu ya diterima. Padahal sebetulnya mah, saya juga memang aturan mah, memang nggak mau lah gitu segitu. Lain rumah, abah disana punya lahan tani juga nggak? Ada tanah, sawah, kalau nggak salah 300 batak lah, panin lah bangsa, 2 ton lah setahun. Uang 29 juta rupiah kemudian ia belikan tanah untuk kembali membangun rumah, menggunakan material dari bangunan lama. Akan tetapi, hingga 8 tahun berselang, pria lanjut usian ini tak kunjung punya cukup dana untuk membangun kembali rumahnya. Kini, di usia 72 tahun, abah Awil yang telah berpisah dari keluarganya sejak tak punya tempat berteduh, menumpang di rumah warga. Pada pagi hari ini, saya resmikan Jalan Tol Cilenyi, Sumedang, Dawan, Jalan Tol Cisundawu, di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Di balik suksesnya pembangunan Jalan Tol sepanjang 61,6 km ini, ada kisah Didin, ex-warga kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, yang turut berkorban untuk proyek senilai 18,3 triliun rupiah. Tergusur proyek infrastruktur bukan kali pertama untuk Didin. Nama saya Didin Nurhadi, saya dulu di Sipaku di Jati Gede, saya sebagai kepala desa. Waktu itu, berapa? 2015, terjadi penggenangan oleh Jati Gede. Saya terpaksa pindah karena berhadapan dengan air waktu itu. Pilihan saya itu ke Conggeang. Sudah agak lumayan bisa beradaptasi selama 5 tahun, saya dari 2015 sampai 2020. Ternyata lagi-lagi ada program pemerintah, yaitu akan dibangun tol. Masalah dalam pembangunan infrastruktur kerap berkaitan dengan minimnya kajian dampak sosial lingkungan yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Terkait dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah 2012 yang sangat memudahkan bagi negara untuk mengambil tanah masyarakat. Ini yang menjadi catatan kita. Dan oleh karena itu, kita mendorong misalnya ke depan ada revisi terkait dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah. Harus ada musawarah mengenai ganti kerugian. Terkait juga mengenai besaran ganti kerugian. Tidak hanya diserahkan kepada presen. Negara hanya membuat cariti terkait dengan uang kepada masyarakat. Dan hasilnya kita tidak tahu. Misalnya di beberapa tempat pengadaan tanah di Jawa Timur, misalnya mereka berlomba-lomba beli mobil, habis itu mereka habis uangnya. Ini juga edukasi yang lemah oleh negara dan juga pemerintah. Pembangunan infrastruktur untuk meroketnya perekonomian memang tak bisa dihindarkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat sejak 2014 hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah terbangun 42 bendungan baru, lebih dari 2.000 km jalan tol dan infrastruktur lainnya. Hampir bisa dipastikan, siapapun pemerintah yang berkuasa selanjutnya akan menjadikan proyek infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung, ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Tiga infrastruktur yang harus dibangun. Satu infrastruktur fisik seperti yang senarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun. Dari sederet janji pembangunan itu, akankah dampak sosial dan lingkungan menjadi aspek yang betul-betul dipikirkan, hingga tak perlu ada lagi yang tergusur secara tidak adil dari proyek infrastruktur. Terima kasih telah menonton!